Apa kamu bilang? Alia Kamu udah gak bisa lagi Mengancam Alia Dia akan menjadi milik kesempatan Mario minta Dan tentunya kalian pasti penasaran banget ya Dengan Eric ini sebenarnya Ya mungkin karena rasa ingin memiliki Dan karena rasa cintanya yang begitu dalam Kepada Alia Membuat dia bisa melakukan segala Cara untuk bisa memiliki Alia Nah kira-kira benarkah Kalau Soraya itu adalah Eric yang membangkitkannya Dan disini terlihat ya nampaknya Sekarang ini Eric sudah berhasil Melenyapkan satu-satunya bukti Yang dimiliki Alisa Tentang operasi plastik yang dilakukannya Pada waktu itu Dan kalian bisa juga dengar ya bagaimana Pedinya Eric ketika dia berkata Alia ku Ya dia merasa dan dia sangat yakin Kalau sebentar lagi Alia akan menjadi Miliknya Nah tentunya pasti makin penasaran kan Apakah benar-benar nanti Alia akan jatuh di pelukan Eric Dan apakah benar-benar Cintanya Eric itu tulus Ataukah hanya Sekedar obsesinya belaka Karena disini terlihat ya Eric ini sepertinya Sangat-sangat ingin memiliki Alia Bahkan dia menggunakan Segala cara Untuk bisa Mendapatkan Alia Ya semoga saja sih harapan kita Eric ini tetap baik ya Walaupun dia menggunakan Cara-cara Yang licik Aduh tetapi gimana ya Nanti kalau Alia tahu Jangan-jangan Alia bisa marah Lo sama Eric Sebenarnya Mimin itu bingung Banget ya Mimin itu suka gitu Sama Eric Tetapi ternyata kok Makin jauh gitu Kok kayak rada-rada Eric itu ada licik-liciknya gitu Nah kalau menurut kalian Gimana sih Eric itu baik apa enggak sih Jahat apa enggak sih Aduh kok bingungnya jadinya Ya pokoknya kita ikutin aja ya Bagaimana nanti Alur ceritanya Tetapi harapan kita Semoga saja Eric itu tetap baik ya Sama Alia Walaupun nanti pada akhirnya Cintanya ditolak oleh Alia Ya pokoknya simak terus Go go coba Dan jangan lupa Ikutin video selanjutnya